Welcome to my channel with Mr. Orwan Simbolon Let's warming up first Be your sparkle And be fearless Because Success is a state of mind Kita percaya Kurangi kekhawatiran Jadilah Pemicu cahayamu sendiri Karena sukses Adalah sebuah pernyataan Hati dan pikiranmu sendiri Because sukses Is a state of your mind Okay in this opportunity Let's talk about Advertisement Advertisement you can say To understand The promotion of goods And services It means in Indonesia You can say bahwa iklan Untuk mengerti Promosi Barang-barang Atau jasa What is the description Of advertisement Advertisement is a form Of communication Intended to persuade Its viewers Readers Or listeners To take some action Indonesia In Indonesia you can say Penjelasan dari sebuah iklan Adalah bentuk komunikasi Yang bermaksud Mempengaruhi Atau membujuk Para penonton Para pembaca Atau para pendengarnya Untuk bertindak Sesuatu aksi Mengambil tindakan And advertisement And advertisement also Is any public Notice As a printed display In a newspaper A short film On television An announcement On the radio Etc In Indonesia you can say Bahwa sebuah iklan itu adalah Sebuah pengumuman Atau catatan publik Sebagai Display Dalam bentuk Cetak Di sebuah Surat kabar Di sebuah film pendek Sebuah pengumuman Di radio Dan sebagainya So You can say description About advertisement Appertisement Is A form of communication Intended to persuade people Next What is the purpose Of advertisement Apa tujuan Dari sebuah Iklan Atau iklan-iklan Yang dibuat itu Apa tujuannya First The promotion Of goods And services Design To sell goods Or services Publicize And even Etc In Indonesia you can say Merupakan Fungsinya merupakan Promosi barang-barang Dan jasa Didesain Untuk menjual Barang-barang Atau jasa Mempublikasi Sebuah Acara Atau Pementasan Dan sebagainya Next Also What is the purpose To persuade The people To buy Or use The product Or service Which is Being advertised In Indonesia you can say this Membujuk atau mempengaruhi orang Untuk membeli atau menggunakan Produk atau jasa Yang sedang diiklankan Which is being advertised Dalam bentuk pasif Sedang diiklankan And next The last purpose To attract People's Attention Memikat Atau menarik Perhatian orang It means people Are becoming Interested To buy A product Because of The advertisement So in Indonesia We can say Orang menjadi Tertarik Membeli Sebuah barang Atau produk Dikarenakan Iklan Itulah Fungsi iklan So dari sini My viewers Akan tahu Mana tahu Memiliki usaha Nanti tahu membuat sebuah iklan Jadi kita belajar ini ada gunanya Nanti kalau punya usaha apapun Mengerti membuat sebuah iklan So let's see The generic structure of advertisement Bagaimana struktur Sebuah iklan Struktur umumnya Dari segi Pemberitaan Atau kata-katanya Message about It contains Purpose Also Name of product Or service And user How the product Service Could benefit The consumers In Indonesia I can explain to you Pemberitaan Atau berita Dalam sebuah iklan Pasti mengandung Tujuan Nama barang Atau jasa Dan penggunanya Bisa kita akan lihat Nanti dalam Pemberitanya Bagaimana Barang itu Atau produk itu Berguna Bermanfaat Bagi para konsumen A night From the side of appearance Iklan itu juga Ada penampilannya Secara fisik Generally The first visual Visual itu gambar Iklan itu memiliki Gambar The second logo Maybe this is Appartisement From company Mereka menggunakan Logonya Kalau dari perusahaan Next Headline Headline ini merupakan Berita besar Di dalam iklan Tulisannya besar Dan tebal Next Sub headline Di dalam sebuah iklan itu Di bawah headlinenya Ada tulisan Menjelaskan headline itu Biasanya lebih kecil tulisannya And next The last Body copy Body copy ini Ini Indonesia You can see Ini gambaran rinci More detail Message Berita yang lebih rinci Berita yang lebih rinci Yang memberi penjelasan Lebih rinci So you can see The generic structure Two things To cite About message And appearance Jadi ada kata-kata Beritanya yang mencangkup Tiga hal ini Purpose Name and user Dan ada tampilannya Visual Logo Headline Sub headline And body copy Oke Next Let's see Kinds of advertisement It generally Can be Divided into Secara umum Dapat dibagi In two parts Jenis Iklan itu Ada dua Hal First Press Apertise Jadi iklan Cetak Iklan di media Cetak Like poster Brosur Fanflat And billboard And the second Electronic Apertise Iklan elektronik Like In television Apertise Radio Apertise And Internet Apertise In the television You can see That advertisement Between Television Shows On the radio You can see Audio Apertise That play Between Music On a radio Station Dalam Sela-sela musik Di dalam Stasiun radio Internet Apertise Ini biasanya Bisa kita lihat Di dalam Aplikasi Atau internet Berbagai aplikasi Yang ada Di Medsos Atau internet So next Kinds of Information To talk About Apertise You can see Some of Information We call it The table Of Analysis Nanti Nanti Akan ada tugas Buat Para Viewers Ada tugas Merupakan Table Analysis Let's See About Goods Or Surprises Nanti Lihat Apakah Iklan itu Mengenai Barang Apa Jasa Varieties Jenis Apa Dia Price Apakah Ada Harga Contact Apakah Ada Contact Number Time And Place Apakah Disebutkan Ada Mengenai Tempat Dan Waktu And The Important In Appertisement Paling Penting Dalam Sebuah Iklan Apa Kata Kata Promosi Atau Kekuatan Promosinya Yang Terdapat Di Dalam Iklan What You Will See In The Appertisement About The Six Different Information We Will Practice That In The Next Video I Think That's Enough Thank You For Watching Bye Bye God Bless You All